PPHI Palembang sudah memerangkatkan 2 kloter sejak 18 Juli 2018, namun jemaah calon haji di kloter 1 dan 2 didominasi jemaah resiko tinggi. Dari 445 jemaah calon haji, 340 jemaah merupakan resiko tinggi. Jemaah haji resiko tinggi terbagi 3 kelompok. Kelompok pertama usia di atas usia 60 tahun, kedua di bawah 60 tahun dengan geluhan penyakit, dan ketiga di atas usia 60 tahun dengan geluhan penyakit. Pada kloter pertama dan kedua, ada 4 jemaah yang ditunda keberangkatannya. Kondisi fisik dan penyakit yang diidap menjadi alasan PPHI untuk menunda keberangkatan jemaah calon haji tersebut. Saat ini 4 jemaah calon haji masih dirawat di rumah sakit Muhammad Hussein dan akan diberangkatkan pada kloter selanjutnya.